Para pemirsa yang ingin mengetahui referensi berbelanja hari ini, kami rangkumkan untuk Anda daftar harga sejumlah komoditi pangan yang kami himpun dari kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hari ini ya, Senin 14 September 2015. Kita lihat untuk DKI Jakarta, harga kebutuhan pokok seperti beras Rp10.900 per kilogram, lalu daging sapi Rp107.500 per kilogram. Langsung saja kita lihat di Bandung, untuk daging sapi sendiri di Bandung Rp130.000 per kilogram, lebih mahal dibandingkan harga daging sapi di Jakarta. Selanjutnya daging ayam dikisaran Rp29.000 per kilogram, untuk cabai di Rp37.500 per kilogram. Bagaimana dengan Surabaya, harga beras Rp8.600 per kilogram. Daging sapi di bawah Rp100.000 Rp96.500 per kilogram. Sedangkan daging ayam Rp28.500 per kilogram. Selanjutnya di kota Palembang, Sumatera Selatan, untuk harga daging sapi di sini Rp102.500 per kilogram, harga beras Rp9.500 per kilogram. Sedangkan untuk harga daging ayam di Rp24.500 per kilogram, dan harga bawang Rp24.500 per kilogram. Di Palembang, daging sapi Rp102.500 per kilogramnya. Daging ayam di harga Rp24.500 per kilogram. Dan di Palembang kita lihat di Jayapura, harga daging sapi Rp125.000 per kilogram. Untuk harga beras ini ternyata lebih murah dibandingkan gula Rp15.000 per kilogram. Untuk daging ayam di Rp39.500 per kilogram. Dan cabai di Rp60.000 per kilogram. Cukup mahal harga cabai di Jayapura, nih pemirsa.